Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gusti Indivante kali ini kami ada di disaster oasis ini tepatnya di jalan kaliurang kilometer 21 jadi kami sewa 2 bangunan itu di tepat malam natal ini libur malam natal itu hanya 2,6 juta aja, totalnya 1 bangunan itu ada 6 kamar, nah untuk kamar mandi, emang semua yang ada disini itu kamar mandinya terpisah, jadi tiap 2 kamar 1 kamar mandi tapi lokasinya itu beker terus tempatnya ini udara sejuk terus tadi kuis harapan, sarapannya nasi juga, terus paling hiburannya gak ada kolam renang tapi hiburannya, ini kolam ikan tuh kolam ikan ya kolam ikan tadi kasih 4 makannya sama ini nih ya toiletnya saya lihatnya kayak ini tiap ini 2 kamar itu atas 2 kamar 1 toilet dengan water konsep pak, konsepnya oasis ini gimana pak? jadi konsepnya di sasar oasis ini rumah yang kami bangun di lokasi bencana jadi ini duplikatnya jadi nama-nama rumahnya ini nama flores atau lombok aceh walau bubon itu memang aslinya ada di lokasi itu jadi memang bentuk aslinya seperti ini hanya bahan bagunya beda nah sehingga beberapa rumah itu kamar mandinya ada di bawah seperti yang rumah panggung rumah flores rumah aceh itu kamar mandinya ada di bawah kalau rumah-rumah yang lain itu model kamar mandinya itu ada di dalam rumah jadi bukan model kamar mandi di dalam kamar nanti itu konsepnya untuk yang rumah lombok dia rumahnya model model apa panggung ya tapi ini bertingkat jadi di ada tiga tingkat bawah tengah sama atas untuk yang kamar mandi yang di tingkat 23 itu ada di dalam rumahnya tapi untuk yang di bawah dia ada di luar seperti itu samping kamar seperti itu emang dulu waktu kejadian merapai emang rumahnya mudah-mudahan gini pak di penduduk sini oh enggak memang di acehnya kami jadi memang basic unit usahanya utama itu adalah respon bencana jadi ini lebih tempat pembelajarannya kami historis kami bahwa sampai sekarang kami masih respon bencana hanya saja ini jadi untuk historis kami untuk bahwa kami pernah respon di situ jadi rumah-rumah ini emang kami bahwa untuk korban-korban bencana di lokasi di Flores di Tumur Timur di Lombok di Kuala Gubun Marubuntu Sumatra di Aceh berarti itu masuk di Jawa sampai sekarang tapi memang karena lahan yang terbatas jadi kami enggak bisa bangun seperti yang sampai sekarang misalnya di Kalu di Manokwari kami enggak bisa bangun di sonohnya di sini di Lombok kami juga bangun tapi enggak bisa bangun sonohnya di sini oh gitu iya namanya disaster wasis merapi ya dalam skala tertentu saya daerah sini juga terdampak kami memang ditunjuk pemerintah daerah sini untuk jadi tempat pengungsian jadi ketika radiusnya di sini masih aman warga sekitar sini untuk yang lansia ibu hamil pasti akan di sini untuk jadi titik untuk tempat pengungsiannya sementara tapi saya nanti sudah sini juga berdampak mengungsi ya kami mengungsi sudah kebawa tapi itu sudah ada skp pemerintah daerah sini ini berdiri sejak tahun berapa Pak di sini di sini itu kita bangunnya 98 98 jadi 98 mulai operasinya 99 lah itu jadi berarti kemarin yang merapi meletus itu kena enggak Pak di sini lebih ke hujan abunya kok yang besar sekali iya besar pas besar sekali itu iya kita ke dampak pas 2010 ya itu lalu sama kelut itu juga abunya abunya juga sampai tapi yang reupsi-orupsi biasa itu di sini sebenarnya relatif aman karena utaranya di Sacerwasi persis ini itu kan ada bukit ya jadi dia tembok alaminya kita nah biasanya misalnya tamu-tamu wisatawan itu misalnya melihat merapi pas waktu enggak ada awannya atau kabut-kabutnya yang terlihat gundul itu gersang itu ke sisi barat jadi arah magelang jadi relatif yang ke arah Jogja kota itu aman karena masih hijau dan banyak bukit-bukitnya jadi rumah panggung model apa di Sumatera ya apa pak barak 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 baraknya zaman dulu pas masa-masa tsunami itu jadi buatnya barak kayak gini ini rumah panggung sama panggung dan untuk kalau di kami sekarang jadi rumah multi fungsi jadi disini ada kantor ada yang bisa untuk tidur bareng-bareng untuk sharing gitu atau bisa juga untuk biasanya musola tambahan flores flores ya flores jadi rumah setah batan di dalamnya ada lima kamar 10 orang itu di atas semua ada ruang tamunya karena rumah tambung di kamar mandinya di bawah pastinya memang di bawah untuk flores masih ngkirin ya oh iya ini yang flores ada ruang tamu ini nih ada ruang tamunya ini bisa buat bersepuluh ada kamar tapi kamar mandinya semua di bawah masih rapi ini flores disini juga ada penjelasannya ini ini apa pak maksudnya pak itu rumah asli promes tapi bukan rumah ini yang kami tapi lebih rumah adat yang sana aslinya seperti itu ada tempat kamar mandi bentuknya lucu juga ya pak ya makanya itu mahasiswa teknik sering datang sini untuk belajar struktur bangunan struktur bangunan jadi rumah yang ada sini ciri khasnya itu tiap 3 meter pasti ada tulangannya oh gitu bangkernya merapi oh ini desain model bangkernya merapi di atas laut misalnya seteng di google nanti ketemunya desa wisata pola bubon kuwala bubon bubon berarti dia ini satu unit dua kamar satu unit dua kamar kamar mandinya di dalam satu unit aslinya itu ini aslinya ini untuk melihat kami disini buatnya untuk tower air ini tip aja kamar mandinya di bawah ada berapa kamar pak yang aja ini ada dua kamar tapi isi lima satunya isi dua sama satunya isi tiga jadi ini untuk lima orang yang ini sama aja juga ini di bawah ini ini nias modelnya sama seperti kukwala bubon terus ini juga apa pak ini timur timur ini timur timur oh ruang meeting kecil timur timur terus yang ini timur barat ini timur barat timur barat isinya tiga kamar enam orang ini ya tiga kamar enam orang dulu sempat aslinya ya di lokasi aslinya itu sempat dibakar warga karena dianggapnya sebagai gereja karena kan isu duluan kenceng ya isu duluan kenceng jadi kan bangun itu kan pasti namanya tulangan itu kan pasti tegak lurus ya dikirain itu ya palang itu tapi sebenarnya aman gak apa-apa tapi sekarang masih rumahnya masih ada hanya aja yang keberkat udah gak ada di sebelah mana kalau yang lombok pak kurang tahu karena pas sebelum ini sebelum 2008 itu jadi 95an atau 94 itu unitnya kami yang lain sih itu pak gak ada ide bikin kolam renang sempat ada ide cuma ternyata operasionalnya gede sekali oh iya sih memang saringannya mahal ya yang saringan itu rasanya gede sama airnya sini agak sedikit bermasalah oh oke semanganya ini kami ketika musim kemarau panjang itu sumurnya tiba-tiba susut oh lalu sumber mata airnya juga tiba-tiba ngecil jadi memang airnya itu kadang gak stabil kami gak berani kalau misalnya untuk kolam renang belum berani lah tapi memang beberapa tamu nyaranin kolam renang aja ini biasanya untuk outbound basah oh lho outbound basahnya model gimana pak jadi untuk apa misalnya nyebrang jembatan disitu ditaruh meja pakai papan-papan supaya gimana tatanya kelompok itu besar dari yang disitu tindak ke tengah dengan balok kayu disusun saya gak sabu gimana makanya gitu ini masih gini oh tak pikir dalam banget jadi dua kolam ini gak ada yang jembatan oh oke 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 terima kasih banyak pak tersatunya semoga makin berkembang lebih bagus lagi amin terima kasih terima kasih siap